Mudah membangun hubungan yang baik dengan anak saat kita tenang dan tetap positif. Berikut dijelaskan bagaimana instruksi yang jelas dan bagaimana pujian bisa membantu kita dalam meningkatkan hubungan dengan anak. Pertama, daripada melarang anak untuk mengacak-acak, berikanlah tugas yang bisa mereka lakukan. Contohnya, mintalah mereka untuk merapikan dapur atau merapikan pakaian kotor atau cucian. Kedua, perhatikan mereka dengan memanggil mereka, serta berbicara dengan tenang dan suara yang tegas. Hal ini lebih efektif ketimbang marah dan berteriak. Pada saat anak mengikuti instruksi yang diberikan atau bertingkah dengan baik, pastikan, sampaikan hal itu kepada mereka. Dengan memberikan hal tersebut, itu telah menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan peduli dengan mereka.